Al-Fatihah Al-Fatihah Apa yang akan aku dapatkan Dari banyaknya ibadah-ibadahku Dari Yang telah aku Keluarkan dari keringatku Dan uangku untuk Melaksanakan ibadah-ibadah kepada Tuhanmu tersebut Maka kata Nabi Allah Musa baiklah akan aku Sampaikan Setelah itu Di perjalanan tersebut ada lagi Orang yang mabuk setiap Harinya mabuk Setiap harinya Tidak ingin ingat apa-apa Kecuali hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanya juga Ini yang tukang pemabuk Bertanya juga Wahai Nabi Allah Musa mau kemana engkau Kata Nabi Allah Musa aku mau ke Tursinah Gunung Sinah untuk bertemu kepada Tuhan Kata pemabuk tersebut Kalau begitu Sampaikan Sampaikan dariku Apa yang akan Allah lakukan Kepadaku Karena perbuatanku Yang banyak ini Dari perbuatan Mahsiat Dari mabuk-mabuk Minum-minuman kerasi Oh iya Atau Nabi Allah Musa Akan aku sampaikan juga Setelah Nabi Allah Musa Selesai Turun Datanglah Orang yang ahli ibadah ini Kepada Nabi Allah Musa A.S Mengatakan Apa Yang telah Engkau sampaikan Apa yang telah Allah sampaikan Tuhanmu sampaikan Untukku yang Banyak ibadah ini Maka Nabi Allah Musa Mengatakan Oh iya Yang disampaikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untukmu adalah Allah menjanjikan Untukmu Pahala yang Sangat banyak Allah menjanjikan Untukmu Kenikmatan Sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Orang yang Ahli ibadah ini Mengatakan Sudah kuduga Apa yang Bakal engkau Sampaikan Aku sudah tahu Dia merasa apa Ya Dirinya Mendapatkan Balasan yang besar Dari ibadah-ibadahnya Ya Maka dari itu Setelah Berapa hari Datang juga Ya ketemu lagi Dengan pemabuk Seorang pemabuk Yang bertanya Tersebut Minta sampaikan Tersebut Maka Seorang Yang pemabuk Itu bertanya Wahai Nabi Allah Musa Apa yang Telah disampaikan Oleh Tuhanmu Untukku Maka Nabi Allah Musa Pun mengatakan Kalau Untukmu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Mempersiapkan Azab Untukmu Maka Orang yang Tukang mabuk ini Langsung Joget-joget Kesenangan Tukang pemabuk Setelah mendengar Ya Allah Akan mempersiapkan Mu'adab Langsung dia Lompat-lompat Ya Langsung dia Riang Gembira Bernyanyi-nyanyi Ya Nabi Allah Musa Kaget kok Ini orang Ya Mau diazab Sama Allah Malahan dia Ya Malahan dia senang-senang Malahan dia Bahagia Ya Kata Nabi Allah Musa Kenapa engkau Ya Kenapa engkau bahagia Mau diazab Sama Allah Maka Kata dia Ya Kata orang pemabuk ini Ya Aku bersyukur Kepada Allah Ya Karena Allah masih ingat Kepadaku Ya Orang lain saja Tidak mau Lihat aku Berarti Allah masih Mau ingat Kepada Ingat Kepadaku Berarti tahu Allah ini Nanti aku Bakal diazab Yang kadar itu Aku bersyukur Kepada Allah Allah masih Tahu Kepada Mau tahu Kepadaku Ingat Kepada Ingat Kepadaku Oh Begitu Kata Nabi Allah Musa Setelah Ya Orang itu pulang Allah pun Subhanahu wa ta'ala Mengabarkan kepada Nabi Allah Musa Wahai Musa Ada pun orang yang Ahli ibadah tersebut Ya Dia merasa Amal ibadahnya Ya Nanti dapat Pahala Nanti dapat Sorga Karena sebab Dari amal Ibadahnya Dan Rahmatku Sorgaku Tidak bisa dibeli Dengan Ibadahnya Manusia Ya Jadi Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa Didapatkan Dengan Ibadah Kita Sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa Didapatkan Dengan Banyaknya Ibadah Kita Maka dari itu Aku siapkan Untuk Orang ahli Ibadah tersebut Orang alim itu Adalah Neraka Ada pun Orang yang Pemabuk itu Ya Orang yang Suka Mabuk-mabuk Tersebut Karena dia Merasa Bersyukur Aku Telah Mengingat Kepadanya Maka Aku Ampuni Dosa-dosanya Dan Untuknya Adalah Sorga Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu Cemburu Kepada Kepada Hambanya Jadi Kita ini Jangan kita Merasa Diri kita Sudah Hebat Sudah Bisa Kita lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Jangan lepas Kita mengucapkan Ucapan Tidak ada Upaya Kecuali Semuanya Itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kita Punya ilmu Subhanaka La ilma Lana Illama Alam Tanah Innaka Antal Alimul Alimul Hakim Mudah-mudahan Di dalam pelajaran Kita Kita bisa Mengambil Ibrah Kita bisa Mengambil Hikmahnya Untuk mengikuti Apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Subhanahu Wa ta'ala Ayabtah Alayna Putu Al-Harifin Wa Yifakina Biddin Wa Ayuhal Lima Ta'wid Wa Yahdina Ilas Sawai Sabil Wa Ijjalna Minal Ulama Al-amilin Al-muhlisin Afil Ilmi Wal Yagin Allahumma Barik Lana Fira Jep Washa'ban Balik Ramadhan Wa Yu'inana Al-Siyam Wal-Giyam Watilawati Al-Quran Wa Yahfatna Minal Ma'ati Wal-Asam Sallallahu Ala Asinna Muhammadin Nabi Lumi Wal-Ali Wassalam Suri Al-Fatiha Wa Al-Fatiha 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 Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Wa-Anna Asrafna Ala Ala Al-Fatiha 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 Terima kasih.